Karl Caudry, seorang pria warga negara Perancis memamerkan aksinya saat berada di puncak Gunung Agung, Karangasem, Bali. Video yang diunggah melalui laman Facebooknya pada Jumat lalu ini pun viral di media sosial. Kurang dari sehari sudah ditonton lebih dari 177 ribu kali dan di-share ratusan netizen. Aksi nekat robos zona berbahaya Gunung Agung ini ia lakukan seorang diri. Tak sedikit dari netizen yang menyayangkan aksi berbahaya ini. Sebab hingga kini status Gunung Agung masih level 4 alias awas. Merasa kecoongan, Dandim 1623 Karangasem pun akan menambah jumlah personel keamanan di lokasi berbahaya Gunung Agung. Turis tersebut disinyalir mengambil rute pendakian lain yang minim pengawasan petugas. Kami tidak ingin ada orang yang ditangkap, kemudian sudah ditangkap menimbulkan permasalahan yang baru. Mau diapakan? Apa mau dipenjara? Tidak mungkin. Nah ini akhirnya kita mengambil langkah adalah edukasi masyarakat yang tanpa henti. Hingga kini belum ada pemeriksaan terhadap turis Perancis ini. Pemprov Bali dan BNPB menetapkan kawasan rawan bencana mencakup radius 12 km sekitar kawah Gunung Agung. Area ini diprediksi bisa terdampak langsung material erupsi. Namun sejak Jumat, sekitar 120 pengungsi di Posko Balai Banjar Gunung Hiang Klungkung pulang ke rumah masing-masing. Sudah sekitar 15 hari mengungsi, warga diperbolehkan pulang karena desanya telah dinyatakan termasuk zona aman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.